Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Matematika untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar membentuk keliling bangun datar. Ini ada di halaman 139 sampai dengan 140. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah menemukan keliling dari bingkai, adik-adik dapat menjelaskan pengertian keliling bangun datar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati bangun datar, adik-adik dapat mengidentifikasi jumlah ukuran sisi bangun sebagai keliling dari bangun datar. Yang ketiga, dengan memberi warna pada sisi bangun datar yang dibuat, adik-adik dapat menunjukkan keliling bangun datar dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya, adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai, adik-adik. Ini ada di halaman 139. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Seperti ini contohnya. Ini ada gambar yang dibuat oleh siapa tadi? Lani ya. Lalu garis merah yang ada di sekelilingnya, ini adalah keliling dari bangun datarnya. Jadi memberi bingkai harus mengukur dulu berapa sih kelilingnya supaya bingkainya nanti bisa pas dengan ukurannya. Nah buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut pada guru atau temanmu. Adik-adik nanti buat ya. Karina contohkan di sini ada beberapa bangun datar. Ada lima ya. Yang pertama persegi panjang. Nah caranya adik-adik buat dulu gambar seperti ini. Ya bangun datar sesuai yang adik pengen aja. Karina buatkan yang pertama persegi panjang. Ya lalu setelah ada seperti ini, adik-adik tebalkan lagi. Atau buat garis lagi dengan yang warna berbeda seperti Karina ini. Karina menggunakan warna merah ya untuk mengukur atau menunjukkan kelilingnya. Di sini ya. Kita radik-adik. Nah ini ya. Nah seperti ini. Kemudian ke sini dan ketemu lagi di sini. Ya. Ini persegi panjang. Kemudian sekarang segi tiga. Seperti ini, ke sini, ke sini. Nah seperti ini. Itu adalah kelilingnya. Lalu persegi. Nah ikuti saja garisnya. Nah adik-adik bisa menggunakan penggaris ya adik-adik. Nah ini persegi. Lalu berikutnya belah ketupat. Nah ikuti saja seperti ini. Nah kemudian yang terakhir ada trapezium. Ini. Kemudian sampai sini. Nah seperti ini adik-adik ya. Nah adik-adik boleh menggunakan bangun datar yang adik-adik sukai buat seperti Karina tadi. Jangan lupa dinamai nama bangun datarnya ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya. Dadah!